Sorotan lain saudara Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR fraksi PKB, difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadaan Negeri Sulabaya. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti, kekasih Ronald. Menurut Hakim Ketua Erintua Damanik, terdakwa Gregorius Ronald Tanur, tidak terbukti bersalah telah mengakibatkan kekasihnya Dini Sera Afrianti, tewas. Anak dari politikus PKB Edward Tanur itu pun dibebaskan dari segala tuduhan dan bisa segera menghirup udara bebas. Sementara, jaksa penuntut umum masih berkoordinasi dengan pihak keluarga korban sebelum mengajukan banding. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum lantaran terbukti dakwaan pertama tentang pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Dini merupakan kekasih Ronald yang ditemukan tewas usai mengalami serangkaian penganyayaan oleh Ronald setelah keduanya karaoke pada Oktober 2023 lalu. Jaksa penuntut umum masih mempertimbangkan putusan majelis hakim dan akan berkoordinasi dengan keluarga korban selama tujuh hari ke depan sebelum masa ketetapan pengadilan inkrah. Sebelumnya, selain menuntut hukuman 12 tahun penjara, jaksa juga meminta terdakwa Ronald Tanur membayar ganti rugi kepada keluarga Dini Sera Afrianti sebesar 263 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.